Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wasyukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa wawalah Wa la khawla wa la quwata illa millah Yang kami hormati pemirsa di seluruh Indonesia Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita masih diberi kesihatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita Dengan baik dan mudah-mudahan senantiasa Diribai oleh Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tetap tercurah Kepada junjuan kita Nabi besar Muhammad SAW Beserta seluruh keluarga dan sahabatnya Pemirsa yang saya hormati Kita tahu bahwa pandemi Corona belum berakhir Pandemi ini sudah berjalan mungkin hampir sekitar satu tahun Tapi berita-berita tentang orang-orang yang terpapar virus Corona Masih banyak terdengar di sekitar kita Bahkan berita-berita orang-orang yang meninggal Karena terpapar virus Corona Masih setiap hari kita dengar Bahkan mungkin sekarang Kita mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita Mungkin itu kerabat, teman kerja, atau bahkan tetangga kita Yang meninggal karena virus Corona Penanggulangan virus Corona ini bukanlah Semata-mata tugas pemerintah Tetapi memerlukan peran serta kita sebagai masyarakat Terutama kita sebagai seorang ibu Yang banyak berkecimpung di dalam keluarga Maka kita juga punya peran yang sangat penting Untuk melindungi keluarga kita, masyarakat di sekitar kita Dari penyebaran virus Corona ini Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu Yang pertama Kita mungkin bisa menyediakan menu makanan yang sehat untuk keluarga Kenapa? Karena dengan menu makanan yang sehat Maka kebutuhan gizi keluarga akan terpenuhi Dan kebutuhan gizi ini akan bisa mendongkrak imunitas tubuh kita Sehingga akan lebih kuat ketika virus menyerang kita Mungkin apabila kita punya dana yang cukup Kita bisa menyediakan suplemen atau multivitamin untuk keluarga Bisa juga kita ambilkan dari bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kita Bisa dari sayuran atau mungkin buah-buahan Tapi bisa juga kita membeli multivitamin yang sudah tersedia di apotek Seperti vitamin C, vitamin E, ataupun vitamin-vitamin yang lainnya Namun mungkin apabila kita tidak punya dana yang cukup Kita bisa mengambil dari lingkungan sekitar kita Seperti herbal-herbal Misalnya jahe, kunyit, temulawak Yang fungsinya adalah juga untuk mendongkrak imunitas tubuh kita Supaya keluarga kita lebih kuat, lebih sehat Dan lebih tahan terhadap virus apabila suatu saat virus itu menyerang kita Dan bagi kita yang sudah berumur Yang mungkin sudah memiliki penyakit-penyakit bawaan Seperti penyakit diabetes Atau penyakit darah tinggi Atau hipertensi Maka hendaklah kita bisa menjaga pola makanan kita dengan baik Pola makan kita dengan baik Mengatur pola makan kita sesuai dengan anjuran ahli gizi Atau sesuai dengan anjuran dokter Dan jangan lupa untuk meminum obat sesuai dengan anjuran dokter Kenapa? Agar gula darah kita atau kontensi kita tetap terjaga Tetap stabil Dan itu pun akan tetap bisa menjaga daya imunitas tubuh kita Kemudian mungkin yang perlu kita perhatikan lagi Mari kita ajak keluarga kita untuk berolahraga bersama Mungkin itu dua hari sekali Atau satu minggu dua kali Olahraga yang tidak berat Yang tidak memerlukan kita untuk keluar rumah Mungkin jogging bersama Atau mungkin dengan lari-lari di tempat Atau dengan gerakan-gerakan ringan Sambil menonton televisi Atau melihat Youtube Yang bisa kita ikuti gerakannya Nah itu juga harapannya Agar tubuh kita semakin sehat Semakin kuat Karena kita banyak berkerak dan berkeringat Dan yang terpenting lagi Jaga istirahat Pola istirahat Pola tidur kita Jangan sampai kita terlalu lelah Terlalu capek Atau mungkin anak-anak yang ada Yang saat ini Belajarnya harus pakai online Harus benar-benar kita awasi Jangan sampai mereka menyalahgunakan HP yang kita pegangkan untuk mereka Sehingga Mereka menggunakannya untuk nge-game Sampai dalam waktu yang berlebihan Sehingga tidak ada waktu Yang cukup untuk istirahat Jadi sehingga Harapan kita agar Marilah kita ajak Anggota keluarga kita Untuk bisa menjaga Pola tidur Menjaga istirahatnya dengan baik Dan apabila Apabila kita Kita terpaksa Harus beraktifitas keluar rumah Maka Tetap kita teratkan Protokol kesehatan Dengan melaksanakan 3M Yang pertama Memakai masker Pakailah masker dengan benar Yang menutup hidung Dan juga menutup mulut kita Karena Banyak diantara kita Yang memakai masker itu Ogah-ogahan Sehingga hanya diletakkan di dagu Atau tidak dipakai Sesuai dengan aturannya Kemudian yang kedua Tetap M yang kedua Yaitu mencuci tangan Ya usahakan Ketika kita masuk Tempat yang baru Kita cuci tangan Usahakan cuci tangan Pakai sabun Misalnya di tempat tersebut Tidak ada tempat Untuk cuci tangan Maka usahakan Di tempat kita sendiri Di tas kita Tas anak kita Atau suami kita Kita sediakan hand sanitizer Sehingga Ketika mereka Masuk di tempat yang baru Mereka bisa Menggunakan hand sanitizer Untuk menjaga Kuman Menempel di tubuh kita Atau di tangan kita Dan yang terakhir M yang ketiga Yaitu Menjaga jarak Terutama apabila kita Ketempat-tempat yang Banyak kerumunan masang Misalnya ke pasar Atau mungkin ke Bank Atau kemana ya Yang tempat-tempat umum Maka hendaklah Kita menjaga jarak Tetap jaga jarak Jangan sampai Berdesak-desakan Karena kita tidak tahu Siapa di antara orang Yang ada di sekitar kita Itu yang Mungkin OTG Atau yang mungkin Sudah terpapar Tapi tidak Tidak ada gejalanya Tanpa gejala Atau OTG Sehingga kita tetap Harus Senantiasa Waspada Melindungi diri kita Karena dengan Melindungi diri kita Kita pun juga Melindungi keluarga kita Dan yang terakhir Harapan saya Karena kita adalah Orang yang beriman Yang bertakwa kepada Allah SWT Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Maka tentunya Marilah Kita bersama-sama Meningkatkan ketakwaan kita Kepada Allah SWT Dengan memperbanyak berdoa Memohon kepada Allah Agar kita Dan seluruh keluarga Handai tolan Teman-teman kita semuanya Dilindungi oleh Allah Dari musibah ini Dari wabah ini Sehingga kita semuanya Selamat Dan tetap bisa berjuang Melaksanakan tugas-tugas kita Hingga akhir hayat kita nanti Dan mudah-mudahan Senantiasa dirilai oleh Allah SWT Dan mungkin Kalau kita sebagai Umat Islam Maka anjuran dari Guru-guru kita Terutama diantaranya adalah Dengan Melestarikan wudhu Dengan Mendawamkan wudhu Kenapa? Karena dalam wudhu itu ada Tidak hanya kita Membasu tangan Tetapi juga Membasu anggota-anggota yang lainnya Terutama hidung Mulut Ini yang Terutama adalah tempat Tempat Bermulanya Kuman itu bisa menempel Ke tubuh kita Karena ada anjuran juga Yang mengatakan bahwa Sering-seringlah berkumur Dengan air garam Sering-seringlah Ber Membersihkan hidung Dengan air garam Untuk mencegah Virus menempel Ke tubuh kita Masuk ke dalam tubuh kita Melalui lubang-lubang tersebut Maka saya anjurkan Kalau kita sebagai Umat Islam Ya hendaknya Perbanyaklah Wudhu Meskipun kita tidak sedang Melaksanakan sholat Jadi Kalau misalnya kita batal Maka Kita wudhu Nah Di samping kita Mendapatkan pahalanya Wudhu Kita juga Bisa Menjaga diri kita Dari virus yang masuk Melalui lubang-lubang Atau melalui Anggota tubuh kita Yang lainnya Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan bisa Menjadi inspirasi Bagi kita semuanya Terutama bagi saya Dan juga bagi Semua ibu-ibu Yang ada di Indonesia Dan mudah-mudahan Negara kita sering Tiasa aman Tentram Dan wabak ini Segera Diangkat oleh Allah Dari bumi kita Tercinta Indonesia Salam kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati